Dan jangan pernah mengurangi doanya, bahkan doa harus semakin kuat kita lakukan dalam kondisi darurat seperti ini. Terakhir saya ingin sampaikan juga kepada segenap umat Islam, mari kita menghargai pahlawan kita. Pahlawan yang paling berkibar jasanya sekarang ini adalah petugas kesehatan. Jangan sampai mereka itu pulang ke rumahnya, justru malah kita jauhi. Pastikan bahwa petugas kesehatan itu lebih tahu dan mereka punya protokolnya tersendiri, pasti sudah membersihkan diri sebelum pulang ke rumahnya. Makanya itu jangan menjauhi mereka, jangan mengucilkan mereka. Dan tentang mayat, jangan menolak mayat untuk dikeburkan. Kenapa? Al-mayitu haqqullah, mayat itu haknya Allah. Jadi kalau kita menolak mayat itu dan mayat itu tergeletak, maka seluruh orang di kampung itu ikut berdosa. Dosa masal akan diperoleh orang kalau ada orang membiarkan mayat tidak dikuburkan. Ini al-mayitu haqqullah. Mari kita terima sahabat kita, saudara kita. Mereka itu berjuang untuk kita semuanya. Pasti mereka itu sudah mempersihkan dirinya sendiri. Ya, inilah sekelumit dari saya, para pemirsa. Tetap perkuat, jangan sampai menurun kualitas Ramadannya kali ini. Justru kualitas dan kuantitas Ramadhan harus lebih meningkat seiring dengan hadirnya COVID-19 ini. Semakin kuat ujian yang kita hadapi, maka semakin tinggi kelas yang kita daki. Tidak ada kenaikan kelas tanpa ada ujian. Mudah-mudahan ujian ini, insya Allah akan menaikkan kelas spiritual kita, martabak spiritual kita di mata Allah SWT. Para pemirsa, ingat, saya akan mengingatkan kembali pesan pencegahan yang seperti sebetulnya kita sering dengar juga. Pertama, tentu kita diminta cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimum 20 detik. Bagi kita umat Islam, baca basmala lah. Insya Allah berkah itu. Huruf bahannya itu adalah lita baruk, ya kan. Pemberkahan. Jangan pernah melupa untuk menggunakan masker. Ya, untuk semua. Selalu pakai masker apabila kita berada di luar rumah atau di tempat umum. Bahkan kalau perlu juga di rumah kalau ada tamu yang lain datang. Yang ketiga, jarak aman 1 sampai 2 meter. Kalau terpaksa kita harus hadir dalam satu acara tertentu, jaraknya harus diatur. Di rumah saja kita berada. Insya Allah kalau tidak ada anak-anak muda biasanya mungkin merasa daya tanah tubuhnya kuat. Jangan sampai menyetor penyakit kepada orang tuanya yang sudah 60 tahun. Kasian tuh. Kita nggak apa-apa tapi nyetor penyakit oleh-oleh untuk orang tua. Orang tua itu daya tahan tubuhnya lemah. Jadi saya ingatkan. Kemudian kita juga agar tidak mudik. Bukan berarti tidak boleh mudik. Ada waktunya kita mudik. Insya Allah tepat waktunya nanti kita akan pulang. Dan kita bisa mengirimkan apapun yang kita inginkan terhadap orang tua melalui lembaga jasa yang ada. Tanpa harus mengusik ketenangan warga setempat di kampung alaman setempat. Yang juga berakibat pada terusiknya keluarga orang tua kita karena kita datang. Kehadiran kita membikin muka orang sana cembrut tapi kita tidak pulang di sini. Sama dengan menghargai Rasulullah. Bila ada virus mewabah di satu tempat jangan pergi ke tempat itu. Tapi kalau sudah terlanjur ada di tempat itu kata Rasulullah. Jangan tinggalkan tempat itu. Jangan keluar dari tempat itu. Itu hadis buhari bagi kita yang alusunawal jamaah itu sangat sahih. Mari kita meningkatkan perang melawan COVID. Artinya mari kita berdoa semoga kita bisa memenangkan pertarungan dengan virus ini. Inilah harapan dan himbawan kami. Bapak-Ibu sekalian semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!